Intro Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Baru sebulan menikah, pedandut ini meninggal dunia Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Turut berduka cita atas kepergian almarhum Semoga beliau husnul hotima Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan keikhlasan Amin, amin ya robbal alamin Hidup dan mati merupakan takdir ilahi Tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu tentang kehidupan dan kematian Begitupun dengan pedandut muda ini Meninggal dunia setelah sebulan menikah Di usia yang terbilang masih sangat muda Yakni 26 tahun Begitu mengejutkan publik Kabar beritanya banyak yang sempat tak percaya Secepat itu kepergiannya Namun sebelum lanjut Pastikan sahabat Sensasi seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan Berita menarik seputar Celebrity terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita bahas Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air Kematian pedandut muda jebolan kontes dandut KDI ini Dibagikan oleh rekan kerja Putra KDI di laman Instagramnya Turut berduka cita Atas wafatnya Saudara Muhammad Tohad Sul Fadli Tulis Putra dalam unggahan di laman Instagram pribadinya At KDI 2019 Putra Dibom pada Kamis 1 Oktober 2020 Sambil mengunggah foto Fadli Putra mengucapkan bela sungkawa Atas kepergian sang sahabat Kabar kepergian Fadli ini Tentunya membuat keluarga Sahabat dan para penggemarnya Turut berduka Diketahui Penyanyi jebolan KDI Yang juga pengusaha kuliner ini Meninggal karena penyakit tipus yang ia derita Beberapa waktu sebelumnya Fadil masih aktif manggung Kepergian penyanyi asal Kalimantan Barat ini Meninggalkan sang istri Yang baru bersama selama satu bulan Fadil dan istri baru saja melansungkan pernikahan Pada pertenganan Agustus 2020 lalu Namun keduanya melaksanakan resepsi pada 5 September 2020 lalu Dan meninggal dunia di tanggal 30 September 2020 Semoga Husnur Hotima Ditempatkan di tempat terindah di sisinya Amin Yarobal Alamin Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selat Sampai jumpa lagi